Buri ini Deket yuk Woy, mobilin dam juga Hai di mana aku 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 selamat menikmati Hai di hari ini Pena datang untuk BAP tambahan, BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal lapak-lapan yang satu dan pasal lapak lima dugaan KDRT fisik dan fisikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang dikendiri, bukan hanya yang dikendiri. Ya tapi bisa itu, ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah tiga bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi dibekap terus, didorong terus, dibekap mulut dan istilah tinju itu piting, di piting sampai akhirnya, sampai akhirnya lama-kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang musuh ya. Dan yang terakhir itu, dibekap, kayaknya dibekap gitu, ya terus kemana? Di apa? Di tini terus, kalau bisa berdarah kenapa? Terus? Saya dikunci pakai dahi. Oh dikunci, tangan dipegang begitu di tini terus dikunci pakai dahi, oh dahinya kehidung kamu, sampai keras sampai berdarah. Karena dia apa? Dia punya kehalian apa? Silat apa? dia pisilat dia pisilat, jadi tau bagaimana berbuat tanpa bekas selamanya ini untuk 3 bulan ya apa? kalau apa? cemburu bukan sama saya kan? oke, terus itu lebih menarik, karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa? ya, ya termasuk juga masalah yang klaim pas suami istri ya masalah yang klaim pas suami istri dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah jadi kamu yang ngasih duit sama dia itu gimana? jadi kamu yang membiayai keluarga oke, jadi jadi laporan kami BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di kejiri, tengah berapa itu? 7 tapi ternyata 8 ternyata Pera sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir ya dan dengan cara dipimpin di bekak sampai rusuknya itu bisa apa? siapa? kata dokter rusuknya retak ya itulah jadi itulah tujuan kami hari ini dan juga ya cukup ya terakhir baik-baik pengandian Terima kasih.